Pemirsa hal unik dilakukan oleh salah satu gereja, jelang persiapan menyambut perayaan hari Natal. Gereja Santo Francisco yang berada di wilayah Cilandak, Jokota Selatan, merangkai pohon dan gua Natal dengan menggunakan pernak pernik berbahan dasar bambu dan barang bekas daur ulang. Seperti inilah penampilan pernak pernik hiasan untuk menyambut Natal dan Tahun Baru di gereja Santo Francisco yang berada di Cilandak, Pasar Minggu, Jokota Selatan. Terlihat di halaman gereja terdapat pohon Natal setinggi 12 meter yang dibuat dengan anyaman berbahan dasar bambu. Selain itu terdapat pula spot untuk berfoto berbentuk taman kecil dengan hiasan pohon Natal dan rusa yang dibentuk penggunakan plastik. Sementara untuk bagian dalam gereja, pengelola membuat gua atau kandang Natal yang terbuat dari sampah gulungan tisu dan tray telur kertas yang dikumpulkan dari jemaat gereja. Hal ini panduan dari Keuskupan Jakarta untuk mendukung program Go Green. Dekor ini diawali dari panduan Keuskupan Agung Jakarta karena kan kita mendukung program Go Green. Jadi Green Christmas. Maka ide semua dekor yang ada di gereja Santo Stefanus Paro Kicilandak diawali dari bahan recycle dan reuse. Seperti kita bisa lihat mungkin. Ini dari yang atas dulu ya. Gapura ini dan kandang Natal itu terbuat dari buku teks Misa Pasca 2019. Konsepnya ini berdasarkan dari barang-barang recycle buku. Nah tentunya pada waktu membuat kandang ini ada ketentuan-ketentuan yang harus memang diadakan. Jadi ada tujuh unsur yang memang harus kita adakan seperti ada kerajaan Herodes di belakang, kemudian ada arah kebutuhan. Sementara itu hal ini dilakukan pengurus gereja Santo Franciscus untuk menyambut Hari Raya Natal pada 25 Desember mendatang. Serta mengikuti panduan dari Keuskupan Agung Jakarta. Dari Jakarta, Isandrian Syah, Nusantara TV melaporkan.